Ikuti program Camera, catatan Menko Air Langan. Jadi memang oleh karena itu menurut saya partai-partai politik baru ini harus memang menyiapkan napas panjang. Sulit bagi mereka untuk mendapatkan yang tiba-tiba mewah lah untuk 2024 yang akan datang. Itu prinsipnya. Nah menurut saya prinsip itu agak tidak berlaku di dalam soal verifikasi faktual. Oleh karena itu menurut saya pilihannya hanya dua. Anda verifikasi semua atau Anda tidak verifikasi semua. Itu namanya perlakuan adil. Dan ini diskusi kita sudah dari 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Dan saya tetap konsisten di situ. Konsisten dalam pengertian. Nggak usah di verifikasi faktual lah. Ya kenapa gitu? Kan kalau dia pun minjam. Kan sekarang ini kan aturannya. Kalau harus jelas itu dipinjaman tidak. Hibah atau tidak ya. Berapa masa berlakunya minimal. Harus di 3 tahun macam-macam dan seterusnya itu. Memang seolah-olah ini dibuat serius sekali partai politik untuk disiapkan. Tapi kan sebetulnya yang paling penting itu bukan soal mereka punya kantor atau tidak. Tapi apakah mereka punya kepercayaan publik atau tidak. Nah partai politik yang eksis sekarang bahkan puluhan tahun itu pun tidak memiliki kepercayaan publik yang cukup tinggi juga. Itu salah satu kritiknya. Jadi oleh karena itu bukan bangunan yang meningkatkan kepercayaan publik. Ya kan? Bukan bendera yang meningkatkan kepercayaan publik. Tapi kinerja. Anda udah 5 tahun di DPR tapi tingkat kepuasan publik terhadap partai Anda kecil. Bahkan bukannya 5 tahun, puluhan tahun di dalamnya. Ya tapi partai juga bisa beragummentasi. Buktinya kami masih tetap dipilih oleh rakyat. Dengan banyak-banyaknya anggota DPR misalnya begitu. Itu oke lah ini perdebatan yang gak akan pernah selesai. Ya. Tentu kita punya pandangan yang berbeda. Nah kita, saya ingin masuk sedikit ke soal fenomena proses pendaftaran ini. Bagaimanapun buat saya sih menarik mencermati proses pendaftaran dari partai politik yang sekarang. Kalau sebelumnya yang namanya pendaftaran partai politik itu biasanya datangnya sendiri-sendiri. Kecuali pendaftaran calon presiden. Karena datang bersama anggota koalisi. Nah kalau yang sekarang ini saya melihat orang datang berpasang-pasangan. Itu apa yang Anda bilang? Ya tentu salah satu yang relatif agak bagus menuju 2024 ini adalah koalisi-koalisi sudah agak lebih terbaca. Sudah lebih kelihatan lebih dibangun sejak dini dibandingkan dengan pemilu-pemilu sepuluhnya. Artinya jauh-jauh hari sudah dipersiap. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena pemilunya dilakukan secara serentak. Itu satu. Nah apa, kalau pemilunya serentak memang bagaimana? Karena efek dari pemilihan presiden sangat menentukan juga perolehan suara di tingkat legislatif. Nah oleh karena itulah dari sekarang partai-partai politik itu sudah melihat legislatif itu dari melihat siapa calon presiden mereka. Dan kalau karena setiap partai politik baru bisa mencalonkan dengan kesyaratan 20% dan umumnya partai politik kita tidak mencapai angka itu mereka atau mau tidak mau melakukan koalisi. Dan koalisinya harus dibangun dari sekarang. Salah satunya seperti misalnya koalisi Indonesia Bersatu atau mungkin koalisi Gerindra dengan PKB meskipun belum dideklarasikan atau koalisi yang mungkin dibangun oleh Nasdem, PKS maupun Demokrat gitu. Tapi pada umumnya beda-beda ini. Kalau PKB dengan Gerindra lebih dipertemukan oleh figur calon presidennya. Dalam ini Pak Prabowo dan kemungkinan wakil presidennya adalah Cak Imin gitu. Kalau Nasdem, PKS dan Demoran juga hal yang sama dipertemukan oleh calon presidennya. Saya apa calon presiden? Ya kemungkinan besar adalah Anies Baswedan karena itu sudah disebutkan oleh Nasdem dan saya tidak, kalau saya kira PKS gak punya pilihan ya akan ke Nasdem lah. Oh gitu ya? Anies Baswedan lah gitu ya. Gak ada pilihan lagi bagi mereka. Ini partai yang pilihannya sangat sempit gitu. Sangat gak banyak gitu. Nah KIP sebaliknya Koalisi No.1. Jadi mereka bernyatukan partai dulu baru kemudian membicarakan siapa kira-kira calon presidennya. Tapi dari yang jauh lebih jelas ini kan KIP nih. Bangunan koalisi. Iya gini. Masalah di kita itu kan sebenarnya adalah soal calon presiden. Jadi sekalipun bangunan koalisinya sudah dibangun antara partai-partai politik. Tapi mereka akan diuji oleh siapa calon presiden yang akan mereka usung. Disitulah kesulitan dari koalisi ini akan diuji gitu. Nah yang lain ini relatif boleh disebut sudah didahului dengan diskusi itu gitu. Jadi mereka misalnya oh kita udah punya figur calon presidennya oleh karena itu kita ketemu. Jadi masalah di mereka nanti adalah kemungkinan siapa wakil presidennya. Meskipun hampir semua partai sekarang ini masih malu-malu menyebut siapa wakil presidennya. Wakilnya kan masih bisa yang lain bukan Cak Imin. Apakah Pak Prabowo mau Cak Imin sebagai calon wakil presiden itu masih pertanyaan besar. Tapi kalau pilihannya ke PKB kan ya otomatis lah. Oh belum tentu juga. Oh belum tentu juga. Belum tentu juga makanya. Karena Gerindra masih punya kemungkinan bisa berkoalisi juga dengan PDI Perjuangan. Yang sampai sekarang kan belum menyatakan bergabung dengan salah satu dari tiga koalisi yang ada ini gitu. Jadi belum tentu. Jadi ini masih ini aja pemanasan awal aja. Iya makanya kalau di sini calon presidennya jelas. Tapi alat ujinya nanti adalah siapa calon wakil presiden. Kalau di koalisi PKS, Nasdem, dan Demokrat yang lagi-lagi kita asumsikan akan melakukan koalisi. Calon presidennya sudah agak jelas. Tapi siapa wakil presidennya itu juga belum tentu. Nah disitulah alat uji mereka gitu. Tapi di KIP dua-duanya. Siapa calon presidennya dan siapa calon wakil presidennya. Belum jelas nih. Belum jelas ya. Itulah alat uji mereka nanti. Jadi masih ada tahap berikutnya. Masih ada. Kita menunggu. Mendeklarasi kan. Tapi dugaan saya gak lebih dari tiga. Dan minimal adalah dua pasangan calon presiden. Kalau dilihat dari ini. Dari situasi yang terbangun. Kalau melihat kemungkinan sekarang ini kan bisa empat. Dengan asumsi memang PDI akan calonin sendiri. Enggak. Enggak. Oh gitu ya. Enggak akan. Saya kira susah sekali partai politik sekarang ini mencalonkan sendiri calon presiden mereka. Mereka bisa menang. Tapi kalau cuma mereka sendirian dilegislatif. Bahaya kan. Oke. Nah saya ini di bagian terakhir obrolan kita. Dari sekian banyak partai. Katakanlah 22 sampai 25 lah. Ya Bung bilang. Kemungkinan partai baru yang bisa bersaing. Dan bisa masuk ke parlemen nanti. Dari sekian banyak partai baru. Sulit. Jadi oleh karena itu menurut saya partai-partai politik baru ini. Harus memang menyiapkan napas panjang. Sulit bagi mereka untuk mendapatkan yang tiba-tiba. Mewah lah. Untuk 2024 yang akan datang. Ikuti program Camerak. Catatan Menko Airlines. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.